Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Wilayah yang dulunya bernama Dusun Sukorejo ini terkenal dengan Kopi Liberika. Sesuai sejarah dan potensinya, ekowisata yang bangun oleh kelompok Sadarwisata atau Pogdarwis, bersama SKK Migas, Petrocina Internasional Jabung ini diberi nama Ekowisata Sukorejo Kampung Kopi Liberika. Mekarjaya mendapat perhatian khusus, lantaran memiliki potensi Kopi Liberika yang tidak dimiliki daerah lain. Kopi Liberika tumbuh baik di Mekarjaya yang struktur tanahnya bergambut. Ekowisata Sukorejo memiliki delapan spot wisata. Spot utamanya adalah gerai kopi Mekarjaya yang biasa disebut gerai meja. Gerai meja berkonstruksi semipermanen dan bernuansa alam. Dibangun oleh SKK Migas Petrocina pada tahun 2017. Panjangnya 12 meter dengan lebar 6 meter. Gerai meja menyediakan minuman kopi Liberika dalam berbagai varian. Seperti V80, Espresso, Vietnam Drip, Aeropress, Espresso Bondua, dan Avogato. Gerai meja merupakan kedai kopi pertama di Tanjung Jabung Barat yang menyajikan minuman kopi Liberika. Gerai meja dibangun oleh Petrocina, setiap hari selalu ramai oleh para pecinta kopi. Gerai meja kini menjadi tempat kopi Liberika paling lengkap di Provinsi Jambi. Pengunjung dapat menikmati berbagai kopi yang diolah oleh barista-barista milenial. Mantap kopinya. Rasanya itu racikan seperti yang di Jawa-Jawa. Ya. Itu yang ini kan. Racikannya tepas. Diolah dengan tangan-tangan. Minuman kopi di gerai meja diracik dengan teknologi modern. Para pecinta kopi dapat menikmati kopi yang dibuat langsung dari biji kopi. Prosesnya tidak lama karena dibuat oleh barista berpengalaman dan bersertifikat. Biji kopi yang sudah melalui proses roasting digiling dan diseduh di gerai. Gerai meja juga menyediakan pondok-pondok kecil. Para pengunjung dapat bersantai sambil menikmati kopi. Harganya relatif murah. Berkisar 13-15 ribu rupiah per gelas. Pengunjung gerai meja juga dapat membeli kopi dalam bentuk bubuk atau ground coffee, biji kopi atau grain bin, dan kopi yang sudah disangrai atau roasted bin. Kopi Liberika mekerjaya dibudidayakan dan diolah dengan sangat baik. Salah satu pelaku usahanya Muhammad Jamiludin. Jamiludin memproduksi kopi Liberika Paristo, singkatan dari nama daerahnya Parit Lapistomo. Di lahan 2 hektare miliknya, Jamiludin membuat pusat pembibitan kopi Liberika. Jamiludin dibantu ibunya Sukarti, mengolah kopi sejak pasca panen hingga menjadi biji kopi dan bubuk. Setiap bulan, Jamiludin memanen 50 kg kopi. Pada pasca panen dilakukan pengupasan, kopi dikeringkan selama beberapa minggu di dalam kubah pengering. Setelah kering, biji kopi memasuki proses penyangrayan atau roisting. Dilanjutkan dengan penggilingan dan pengemasan. Di kawasan ekowisata Sukoreja terdapat kafe berhiaskan pohon-pohon bonsai. Keindahan bonsai Anting Putri Karya Pramono dapat disaksikan di Kafe Tambit Rubus. Selain Anting Putri, disini juga ada bonsai beringin Taiwan, jeruk kinkit, kemuning, dan asem Jawa. Semuanya tertata indah dan dijual dengan harga bervariasi. Spot kafe bonsai ini ramai dikunjungi setiap hari, terutama akhir pekat. Warga rela datang dari jauh hanya sekedar untuk melihat indahnya bonsai sambil ngopi tentunya. Bagi para pecinta seni, terutama seni lukis, SKK Migas Petrocina bersama Pogdarwi Sukoreja membangun galeri lukis dan taman tiga dimensi Xiaoki Art. Galeri ini dikelola oleh seniman muda Muhammad Irvani. Di spot ini pengunjung bisa belajar melukis, memesan sketch sawajah, dan menikmati berbagai lukisan tiga dimensi. Pengunjung juga bisa bermain catur raksasa dan berfoto dengan latar lukisan tiga dimensi. Pengembangan ekowisata Sukoreja melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga masyarakat. Kawasan ini terus dikembangkan agar memberi manfaat masimal bagi masyarakat Tanjung Jepung Barat. Kami berharap banyaknya pengunjung yang datang ke ekowisata Sukoreja sehingga meningkatkan pendapatan pelaku usaha kopi. Tentunya dengan orang berkunjung ke sini, oleh-olehnya tentu membuat kopi sehingga meningkatkan pendapatan. Di sisi lain bisa mengembangkan ekonomi dengan bidang-bidang usaha yang baru seperti makanan, kuliner, kemudian nanti untuk transportasinya, kemudian untuk penginapan atau homestay. Harapan kami semua itu bisa terrealisasi untuk program lanjutan dari ekowisata Sukoreja. Grand Launching Ekowisata Sukoreja dilakukan oleh Bupati Tanjung Jepung Barat, Safrial, secara virtual, 22 Desember 2020. Acara ini juga dihadiri Vice President HRN Relations Petrecina International Jepung, Densio Renato Buele. Ekowisata Sukoreja, kampung Kopi Leberika yang kita lihat hari ini berawal dari sebuah mimpi yang menjadi kenyataan melalui perjuangan dan kerja keras teman-teman semua selama lima tahun terakhir. Tentunya dengan dukungan penuh SKK Migas Petrecina, segenap jajaran pemerintah daerah, dan rekan-rekan mitra lainnya. Ekowisata Sukoreja ini adalah kebanggaan kita bersama. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili manajemen Petrecina menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota KOKDARWIS Sukoreja. Dan para pengelola delapan spot ekowisata, manajemen Petrecina juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung inisiatif ini. Kepala SKK Migas Sumbaksel, Adianto Agus Handoyo, melalui Kepala Humas Andi Ari Pangeran menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terwujudnya ekowisata Sukoreja, kampung Kopi Leberika. Kawasan ini menjadi lokal hero sekaligus inspirasi generasi muda. Salah satunya dengan merangsang tumbuhnya pelaku-pelaku usaha, yang mana hal ini pula yang menjadi salah satu pilar program pengembangan masyarakat di lingkungan Hulu Migas, yang nantinya disenergikan dengan muara, musyawara perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat desa hingga tingkat kabupaten yang kami kolaborasikan bersama Bepeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bupati Tanjung Jabung Barat Sofrial, berterima kasih pada SKK Migas Petrochina dengan program tanggung jawab sosialnya. Bantuan dan pendampingan ini merupakan unsur terpenting dalam pengembangan usaha untuk mengangkat ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Eko Wisata Sekerjo yang merupakan salah satu branding baru ke pariwisataan di Kabupaten Tanjung Barat diharapkan dapat memberikan daya pungkit bagi pemasaran kopi serta produk-produk home industri yang ada di kawasan ini. Saya mendapat laporan bahwa kelompok sadar wisata yang sebagian besar adalah generasi milenial yang beberapa profesi pendukungnya telah memperoleh sertifikasi dari institusi profesi. Hal ini sangat mengembirakan dan hendaknya menjadi model serta role model dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanjung Barat di masa mendatang. Eko Wisata Sekerjo sudah menjadi kenyataan. Upaya SKK Migas Petrocina ini mendorong berkembangnya kopi libarika tungkal komposit. Tertarik berkunjung ke Eko Wisata Sekerjo? Berwisata di sini, apapun spotnya, tetap kopi libarika minumannya. Dari Tanjung Cabung Barat, tim FGM Jambi melaporkan.